Alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Subhanaka na ilmanana illa ma'allamtana innaka angta al-alimul hakim wa tuba alayna innaka angta tawabur rahim rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqadatan min lisani yafahu qawli raditu billahi rabba wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya warasuna rabbi syidni ilma warasukani fahma amin ya rabbal anamin bapak ibu yang dimuliakan Allah pamarto ada silakan dinyanakan audionya insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang ilmu tasawuf kalau biasanya kita bahas tentang sifat-sifat yang bisa menghancurkan seorang hamba maka pada sore hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang bisa menyelamatkan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat ini kita ambil dari kitab maw'idhatun mu'minin mukhtasur ihya ulu middin maw'idhatan mu'minin ringkasan dari kitab ihya ulu middin ya karangan muhammad al-qasim ya dari ihya ulu middin karangannya al-imam al-ghazali rahimahumallahu ta'ala rahmatan wa si'ah sebelumnya kita kirimkan al-fatihah kepada beliau beliau kepada guru kita orang tua kita semoga mereka diberikan tempat yang mulia berikan keberkahan, kemudahan ilmu yang bermanfaat juga al-fatihah a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim i maliki yaumiddin iya kana'ubudu wa iya kana'sta'in ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amda'alayhim gairil makhlubi'alayhim wa naballin amin baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya apa keutamaan sabar ya ini sabar merupakan sifat yang menyelamatkan seorang hamba baik di dunia ataupun di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran sebanyak 70 lebih ya 70 lebih Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Allah juga memberi tahukan kepada kita beberapa ya banyak dari kemuliaan-kemuliaan atau buah-buah hasil yang diperoleh ketika kita bersabar diantaranya surah asajedah ya waja'alna minhum a'immatai yahduna bi'amrina lama sobaru ya putus-putus suaranya putus-putus Pak Marto putus-putus enggak suara saya Pak Marto halo halo tes ya dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin mereka menunjukkan dengan perintah kami ya lama sobaru ketika mereka bersabar jadi ya hasil dari sabar mereka Allah angkat mereka menjadi pemimpin maksudnya adalah para nak para nabi nabi itu sabarnya luar biasa orang yang paling sabar adalah para para nabi gitu dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah an-nahal ayat 96 dan sungguh kami balas orang-orang yang bersabar dengan sebaik-baiknya balasan ya sebaik-baiknya balasan atas apa yang mereka lakukan jadi akan diberikan balasan terbaik bagi orang yang bersabar kalau ibadah sedekah akan dilipat gandakan sampai 700 kali baca Quran setiap huruf 10 kali tapi kalau sabar ya balasannya tidak terbatas ya tidak terbatas ya jadi sangat banyak sekali tergantung kualitas kesabaran setiap hamba mereka itu diberi balasan dua kali ya karena sebab kesabaran mereka kemudian juga Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak ada batasannya ya kemudian Allah juga akan membersamai orang-orang yang bersabar ya inna Allah ma'as sabirin Allah akan selalu bersama ya akan mendukung akan menjaga ya memberkahi kepada orang-orang yang yang bersabar mereka orang-orang yang bersabar akan mendapatkan doa dari Allah dan rahmat dan mereka mendapat hidayah akan ditunjukkan dalam kehidupan sehari kita mungkin punya masalah apapun bersabar akan diberikan jalan keluar diberikan petunjuk kemudian sabar ini adalah nisful iman sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wassalam asabaru nisful iman sabar adalah setengah dari iman kalau kita ingin mengukur kesabaran kita lihat mengukur keimanan kita lihat sabaran kita baik selanjutnya hakikat sabar i'alam anna sabra ibaratun ansabatin ba'isi ansabati ba'isi din fi muqabalati ba'isi al-hawa sabar itu sebuah istilah tentang pendorong melakukan sesuatu sabar itu memilih antara dorongan agama dengan dorongan hawa nafsu itu namanya sabar ketika kita lebih condong lebih memberatkan dorongan agama ya maka itu namanya sabar tapi kalau kita lebih condong mengikuti awa nafsu maka namanya tidak bersabar dorongan agama itu adalah petunjuk yang diberikan kepada manusia berupa pengenalan dia kepada Allah dan Rasulullah dan juga kemaslahatan maslahatan dirinya artinya semakin seseorang mengenal Allah mengenal Rasulullah mengenal kemaslahatan kemaslahatan dia baik di dunia ataupun di akhirat dia akan semakin bersabar dia akan semakin bersabar seperti orang yang bekerja orang yang bekerja walaupun capek walaupun keras panas sulit tetapi dia tahu bahwa di depan dia nanti ada hasil yang bisa dia peroleh maka dia tidak bermalas-malasan maka dia tidak santai-santai tidak berleha-leha karena dia tahu ada hasil di depan dia yakin kalau dia bersabar dia berusaha bekerja keras maka akan ada hasilnya begitu pun orang muslim seorang hamba di dunia ini dia bersabar untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya memperbanyak bekalnya untuk menghadap Allah nah semakin dia itu yakin semakin dia itu mengenal hakikat kehidupan ini mengenal Allah dan Rasulullah maka dia akan semakin bersabar dan sabar ini yang membedakan antara manusia dengan binatang kalau binatang pengen makan segera langsung makan tidak tidak pandang bulu yang haram atau yang halal dimakan semuanya dimanapun tempatnya makan main makannya makan walaupun mungkin di tempat yang tidak boleh mau buang air besar yang namanya binatang tidak pandang tempat dimanapun mungkin di rumah kita kalau manusia ke WC toilet dia harus bersabar menahan itu sampai dia berada di toilet itu bedanya manusia pun di dunia ini dia bersabar untuk tidak melakukan maksiat tidak berzina tidak minum minuman keras tidak makan yang diharamkan dia bersabar sampai nanti waktunya diperbolehkan yaitu disur di surga pendorong hawa nafsu itu adalah syahwat-syahwat segala macam syahwat itu manusia itu selalu dihadapkan dengan pilihan dengan kepentingan syahwat hawa nafsunya dan juga kedua kepentingan agamanya dia mau milih yang mana kalau kita milih hawa nafsu maka hancur kita tapi kalau kita memilih dunia maka kita akan selamat kalau kita memilih agama kita akan selamat maka pendorong pendorong agama itu orang orang ketika dia dihadapkan dengan kodaan-kodaan syahwat dunia dia tidak mampu untuk menahannya. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia hanya melakukan itu. Mungkin dia berada di ruangan tertutup, tidak ada yang melihat, ada wanita datang kemudian menawarkan dirinya. Tidak ada yang melihat. Ini kan butuh kesabaran yang luar biasa. Kalau kita bisa bersabar, maka kita berhasil mendapat pahala yang besar. Seperti Nabi Yusuf AS. Mereka adalah para nabi yang memang sudah teruji kesabarannya. Kalau kita ingin seperti mereka harus bersabar. Betul ya. Bersabar itu bukan ketika dia tidak digoda kemudian bersabar. Di rumah saja tidak ada wanita, tidak ada godaan. Kemudian bilang dia sabar. Tidak. Sabar itu justru ketika dia dihadapkan dengan ujian-ujian itu. Dalam kondisi normal ya. Tidak bisa terlihat. Dia itu bersabar atau tidak. Jadi ketika kita diuji, ketika kita diuji oleh Allah, baik dengan kenikmatan atau dengan musibah. Disitulah Allah ingin melihat kita. Kita bersabar atau tidak. Mereka lah orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Jadi bersabar itu tidak sekali dua kali. Tidak sehari dua hari. Tetapi terus-menerus sampai meninggal. Sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah meninggal yaudah tidak ada ujian lagi. Tidak perlu bersabar lagi. Antaglib yang kedua. Al-halas Antaglib Adawa'iyal hawa Ataskubirkul Limunasa'atubahisidin Fayusalimunafsawilajundi Al-Shayautin Ada orang yang tidak sanggup untuk menahan hawa nafsunya. Sehingga dia bergabung dengan tentara-tentara Syayautin. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwa setelah pulang dari Perang Badar roja'na minal jihad al-asghor ila jihad al-akbar kami pulang dari jihad kecil yaitu Perang Perang Badar menuju ke Perang yang besar jihad yang besar yaitu memerangi hawa nafsu. Jadi musuh utama kita justru malah hawa nafsu kita ya. Keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita tukar dengan dunia. Kenikmatan surga yang abadi. Mereka itulah orang-orang yang membeli kenikmatan dunia dengan akhirat. Tidak sebanding tidak sebanding kenikmatan akhirat yang sangat mahal diberikan hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat murah. Ada orang yang terkadang menang melawan hawa nafsunya. Dia bisa bersabar. Terkadang juga kalah. Ini kondisi kebanyakan manusia. mereka yang terkadang bisa menahan kodaan itu terkadang juga tidak bisa. Yang nomor satu ini yang paling baik selalu bisa menang. Selalu istiqomah dalam kesabaran. Sedangkan nomor dua ini yang kalah. Kemudian yang ketiga ini yang terkadang menang terkadang kalah. wajibnya taubat terus-menerus. Ketika kita terjatuh dalam lubang maksiat maka harus bertaubat. Jatuh lagi terus bertaubat lagi. Jatuh lagi terus bertaubat lagi. Karena setiap manusia itu tidak lepas dari maksiat. Kalau tangannya tidak bermaksiat matanya yang bermaksiat. Matanya tidak bermaksiat mulutnya. Mulutnya tidak bermaksiat telinganya. Telinganya tidak bermaksiat hidungnya. Hidungnya tidak bermaksiat kakinya. Kakinya yang bermaksiat fikirannya hatinya. Jadi anggota tubuh kita ini sangat potensial untuk melakukan maksiat. Maka setiap hari harus kita bertaubat kepada Allah. Sebaik-baiknya taubat adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta Rabbi la ilaha ila anta khalaktani wa ana abduk wa ana ana ahdika wa'adika mastata a'udhu min syar ma' sona tu' abu laka min ni'mat ka'alai wa'abu bidan bifafirli fa'innahu la yagfir dhulub illa anta barang siapa yang baca doa Sayyidul Istighfar ketika pagi lalu dia meninggal sebelum malam maka dia masuk surga maka dia masuk surga jika dia yakin dengan isi doa itu isinya sangat bagus sekali kalau bisa Bapak Ibu dawamkan dan pahami maknanya dan barang siapa yang mengucapkan ketika malam lalu meninggal sebelum pagi dia yakin dengan isi doa itu maka dia juga termasuk ahli surga insya insya Allah gitu jadi manusia itu tidak lepas dari maksiat kalaupun tidak bermaksiat manusia senantiasa lalai dan ini kebanyakan manusia mungkin kita tidak bermaksiat mungkin kita di rumah tidur atau di rumah tidak apa-apa tapi kita lalai lalai itu apa tidak berpikir kepada Allah tidak menggunakan waktu luang luang kita ini juga kekurangan tidak digunakan waktu kita untuk menambah ibadah menambah pahala menambah ilmu ini juga perlu ditawbati yang seperti itu dan semua itu ada sebab-sebabnya bagaimana cara mengobati itu semuanya agar kita tidak terjerumus di maksiat dan juga kita akan selalu berada dalam kebaikan tidak lalai selalu ingat kepada Allah obat dari semua maksiat ya kebalikannya dengan menyibukkan diri dengan beribadah jangan kasih waktu luang jangan nganggur makanya nganggur itu bahaya anak-anak kita jangan sampai nganggur harus sibuk dan sibuk yang bermanfaat bukan sibuk yang tidak bermanfaat kita juga sama ibu-ibu jangan nganggur sibukkan dengan yang bermanfaat karena obat dari yang buruk-buruk itu adalah menyibukkan dengan yang baik-baik dirimu itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan kebenaran maka akan disibukkan dengan kebatilan dengan keburukan terutama sibukkan dengan berdikir dengan menuntut ilmu dengan beribadah itu kalau itu tidak seorang bermaksiat itu artinya dia sedang menjauh dari Allah ya hakikat orang bermaksiat kan dia itu sedang menjauh dari Allah gitu Nah begitu pun ketika kita lalai dari Allah yaitupun kita sedang menjauh dari Allah Bagaimana kita apa bebertaubat Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah yaitu dengan bertaubat dengan mengingat Allah dengan beribadah kepada Allah dengan hadir di majelis ilmu itu kan mengingatkan kita kepada kepada Allah begitu dan manusia itu di dunia ini dengan kesibukan-kesibukan dunia sangat rentan sekali lupa dari Allah ya sehingga hati itu akan tertutupi ya tertutupi dengan kesibukan-kesibukannya makanya disebutkan dalam sebuah hadis innahu layughanu alaqalbi sungguh hati itu bisa-bisa berkarat karena apa tidak diasah dengan ibadah dengan zikir dengan Al-Quran Hatta asafirullah hafil yaomi walayla sabain namara sampai nabi-nabi itu beristighfar 70 kali setiap hari ya oleh walaupun sudah diampuni nah karena itulah kemudian Allah memberikan kemuliaan bahwa dosa-dosa Nabi sudah diampuni semua semuanya baik yang terlampau sudah lewat atau yang akan terjadi walaupun sebenarnya Nabi tidak berdosa maksum dari segala dosa ya sebab-sebab dosa apa yang menyebabkan seseorang kita itu berdosa dosa itu berkaitan dengan empat hal ya berkaitan dengan empat sifat kita kalau menyamai dengan salah satu empat sifat ini maka kita ya sedang melakukan dosa sifat yang pertama adalah sifatin rububiyah sifat ketuhanan wa sifatin syaitoniyah sifat syaitan wa sifatin bahimiyah sifat binatang ternak binatang wa sifatin sabuiyah sifat binatang buas ya jadi binatang ada dua binatang yang jinak dan binatang yang puas faamama yaktadi annu zu'aila sifatin rububiyah fami selul kibur wal fakhar wa hubbil madah wa sana wa hubbidda wa milbaqaw wa taulamil isti'ala ala al-ka'fah ya adapun sifat ketuhanan kita nggak boleh ya memiliki menyamai dengan sifat-sifat Allah ya yang itu khusus hanya untuk Allah ya khusus hanya untuk Allah berbeda dengan sifat-sifat Allah yang diperintahkan kepada kita untuk kita bersifat dengannya seperti sifat adil kita harus menyamai Allah dalam sifat itu tapi ada sifat-sifat yang khusus hanya untuk Allah seperti al-kibur sombong ya sombong itu hanya untuk Allah nggak boleh manusia memakai sifat tersebut bangga juga sama hanya untuk Allah wa hubbil madah Allah itu suka untuk dipuji ya makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar ya karena emang Allah berhak untuk dipuji ya berbeda dengan Manu manusia gitu ke manusia jangan memiliki keinginan untuk dipuji ya Wahubbi dawa milbaqaw cinta untuk kekal ini juga tidak boleh karena manusia itu terbatas umurnya hanya Allah yang boleh ke kekal dia pengen terus jadi pemimpin Wah boleh diganti yang lainnya Wata Allah bil isti'ala menginginkan selalu di atas yang lain enggak boleh nah ini termasuk sifat-sifat ketuhanan yang khusus untuk Allah saja ya bahkan kalau sudah parah sifat ini bisa jadi dia mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun dia berkata ana robbu kumul a'la aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi ya jadi sifat sombong ini sangat dibenci karena dia seperti merampas sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua ya sifat-sifat ini itu menghancurkan ya menghancurkan hamba sifat-sifat-sifat rububiyah sifat-sifat Allah ketika dirampas oleh hamba yang kedua sifat setonia sifat kesetanaan alati min hai ta'ash wa ta sha'abu al-hasad wal-baghi wal-hila wal-khida wal-amr bil-fasad wal-mungkar diantara sifat-sifat setonia adalah dengki ya iblis itu kan yang pertama kali dengki kepada Adam Nabi Adam ya sehingga iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam ini sifat setonia manusia ini ketika menyamai dengan seton pada sifat ini ya ini berbahaya wal-baghi ya berbuat apa aniyaya mendolimi wal-hila menipu setan itu suka menipu kita ya suka menggoda suka mengiming-imingi menipu wal-amru bil-fasad ngajak untuk berbuat kerusakan memerintah untuk berbuat kemungkaran berbuat curang ya nifak berbuat munafir ini semuanya adalah sifat-sifat setonia sifat-sifat syaitan ya yang harus dijauhi ya jangan eh tiru sifat-sifat setan ini kalau kita tiru maka kita akan menjadi pasukan-pasukan setan ya pengikut-pengikut asalis sifat al-bahimiya sifat binatang-binatang ternak ini sifat-sifat binatang juga jangan ditiru karena kita manusia mulia jangan ditiru wamin hayata sya'abu syarahu al-khirusu alaqadai syahwati al-batun wal-farja sifat binatang itu ya kepentingannya hanya ingin memenuhi syahwat perut dan di bawah perutnya itu ya seperti zina atau liwat atau mencuri makan harta haram ya tidak pandang bulu ini mau halal mau haram dimakan semuanya tidak pandang bulu ini sifat-sifat binatang ya kucing itu kan ya oh kadang mencuri ikan-ikan kita mencuri makanan kita nggak izin dulu mana ada kucing izin dulu kan nah ini manusia nggak boleh menyamai sifat-sifat binatang yang seperti ini ya binatang-binatang ternak seperti itu Arabi'ah kemudian yang keempat adalah asifatus sabu'iya sifat binatang buas ya sifat-sifat yang suka menindas jangan menaknyamai dengan binatang-binatang buas ini wamin hayata sya'abul ghodob seperti marah orang ketika marah itu mirip dengan binatang buas swalheq dengki dengki binatang buas itu ya iri punya iri yang kuap gitu watahajum alanas dia suka menyerang menyerkam menerkam orang lain ya torbi dengan memukul washatem menghina wal kotel bahkan sampai membunuh ya bahkan sampai istihlakil amwal mehancurkan harta-harta ya dan dosa-dosa yang lain nah inilah sebab-sebab dosa ya seseorang manusia itu sudah diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya ya fisiknya sudah dalam kondisi terbaik hatinya juga itu terbaik ya maka perangai manusia harus berbeda berbeda dengan perangai-perangai binatang atau perangai-perangai syaitan dan juga jangan mengikuti sifat-sifat yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala macam-macam dosa inamana zulm yang washimillahi wa ta'ala dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa dosa kecil walaupun ada sebagian ulama salaf yang berkata bahwa dosa itu semuanya besar ya dosa itu semuanya besar karena tidak melihat ya kepada objek dosanya itu tapi melihat siapa yang melarangnya ya yang melarang itu Allah ketika kita melanggar larangan Allah ya baik dosa itu besar atau kecil maka semuanya menjadi besar gitu ya kalau yang larang Allah maka semuanya akan menjadi besar ini tapi ini satu pendapat ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ijtani bintajitani bukabai romatun hawna anhu nuka fir'ankum sayyiatikum wanudukhinukum mundukholangkari jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan kami masukkan kalian tempat yang mulia gitu orang-orang yang menjauhi dosa besar ya kita mungkin tidak lepas dari dosa kecil mata mulut telinga tangan ya tapi dosa besar sebisa mungkin jangan pernah kita lakukan kalaupun kita pernah melakukannya maka bersegera untuk bertobat semua dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka maka itu dosa besar diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in tentang jumlah dosa besar ada yang mengatakan 17 ada yang mengatakan eh apa namanya lebih dari itu ya seperti apa eh dosa dengan lisan contohnya Syahadatuzur bersumpah palsu ya bersumpah palsu dia diminta ketarangan sumpah tapi ternyata bohong kodful muhsan menuduh orang baik-baik ini juga kuah sihr memucapkan mantra-mantra ini dosa lisan wal yamin dan bersumpah yang palsu ini dosa-dosa yang besar kemudian selanjutnya ada dosa-dosa yang dilakukan oleh perut seperti minum minuman keras ya minum harta anak yatim emakan harta anak yatim makan riba ini kemudian yang selanjutnya dosa yang dilakukan farji kemaluan yaitu zina dan liwat zina dan liwat kemudian dua dilakukan tangan yaitu membunuh dan mencuri ini dosa besar yang dilakukan oleh tangan yaitu membunuh dan mencuri kemudian satu dosa yang dilakukan kaki yaitu lari pada perang ini dosa besar sedang perang kemudian dia lari malah ya ini tidak diperbolehkan kemudian dosa yang dilakukan oleh seluruh jasad adalah ukukulwalidain dosa besar yang dilakukan oleh seluruh tubuh yaitu ukukulwalidain berdua durhaka kepada orang tua orang durhaka kepada orang tua tidak harus dengan tangannya memukul bisa jadi dengan ucapannya mengucapkan kalimat-kalimat yang selek atau matanya matanya melotot kepada orang tua ya atau telinganya atau oh tangan kaki gitu inilah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh kita obat dosa al awal u'anyat kurama fil quran minan ayat al muqawil mudnibin wala asin bagaimana agar kita terjaga dari dosa-dosa tersebut ya pertama ya kita harus baca quran dengan paham ya karena di dalam al-quran banyak sekali apa Allah menyebutkan dosa-dosa dan akibat-akibatnya akibat-akibat yang diperoleh ketika kita melakukan dosa-dosa tersebut ya jadi baca al-quran sambil paham jangan mulut saja yang komat kami tetapi pikiran kita juga paham hati kita juga meresapi begitu lama kelamaan akan menjadikan kita pribadi yang soleh kemudian yang kedua dengan membaca cerita-cerita para ulama para ulama salah para nabi ya mereka itu apa 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 namanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian-ujian gitu ya dengan eh maapa oh tantangan-tantangan dari kaum-kaumnya yang menantang para nabi-nabi ini ya dan musibah yang Allah timpakan kepada umat-umat nabi ini yang menantang membangkang yang ketiga kemudian juga dengan yakin bahwa ya percepatan akibat dosa itu mungkin saja terjadi artinya apa akibat dosa-dosa itu tidak harus di akhir bisa jadi di dunia ya seperti dosa durhaka ini salah satu dosa yang pasti akan di segerakan di dunia adalah durhaka kepada orang tua kalau kita tidak segera segera bertobat minta maaf kepada orang orang tua gitu ya mudanya keempat dikrumah waroda minal uqubat fiyahadi tunub ya kita harus sering-sering membaca akibat-akibat dari setiap dosa ketika kita melakukannya akibat dosa zina apa saja banyak ayat dan hadisnya akibat mencuri apa saja akibat berbohong apa saja akibat tidak menjaga kemaluan apa saja dibaca ya setiap dari dosa-dosa itu baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah demikian yang bisa kami sampaikan selanjutnya silahkan bagi yang ada pertanyaan kami persilahkan yang ada pertanyaan silahkan dibuka suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk menjaga isi koma itu apa yang kita harus hanya secara-caranya iya iya diantaranya harus berkumpul dengan orang-orang yang orang-orang yang isi koma itu salah satu caranya terus juga dengan semakin mengenal Allah mengenal Rasulullah mengenal hakikat kehidupan kita di dunia ini terutama ya harus punya temen yang soleh harus punya majlis yang dihadiri oleh orang-orang soleh terus juga harus minta sama Allah akhirnya diberikan isi koma diberikan teman-teman yang soleh soleha gitu makanya dulu ketika ada orang bertobat ya dia diperintahkan untuk pindah dari kampung halamanya kamu jangan tinggal di kampung itu karena kamu kalau disitu nanti pengen dosa lagi karena kampung itu kampung yang banyak maksiatnya gitu akhirnya ketika pindah di tengah jalan meninggal di tengah jalan meninggal akhirnya malekat azab ingin membawa ke neraka malekat rahmat ingin membawa dia ke surga ini berebut ini malekat dua ini akhirnya Allah memerintahkan coba diukur jarak dia ke kampung halamanya sampai tempat meninggalnya dengan jarak dia ke tempat mau taubatnya itu jauhan mana eh dekatan mana kalau dekat ke kampungnya dia masuk neraka kalau dekat tempat taubatnya dia masuk surga nah ternyata dia lebih dekat ke tempat taubatnya ya tempat yang mau dituju itu akhirnya dia padahal bedanya cuma satu jengkal hanya dia dibawa malekat roh rahmat ya ada lagi silahkan ya saud ya apakah empamanya kalau ada bersalah cukup dengan mengucapkan astagfirullahaladzim bersalah sama siapa bersalah sama manusia harus minta maaf kepada yang berhubungan sangkutan ya kalau orangnya sudah nggak ada ya kita ya beristifar untuk dia kalau berkaitan dengan hak-hak dia mungkin kita ngambil hartanya harus dikembalikan harus dikembalikan tapi kalau dosa yang berkaitan dengan Allah ya maka kita cukup dengan minta maaf kepada Allah dan berjanji bertekad tidak mengulangi lagi ya dan menyesal ya dan menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan minyak minyak ada lagi ya kita berhutang yang dia sudah meninggal ngomong-ngomongnya kan kita impakan aja atas nama dia atau sedekahkan itu sudah bisa itu ahli warisnya dulu ya ahli warisnya nggak ada lagi gitu kan nggak ada lagi ya kalau nggak ada lagi sedekahkan atas nama dia sedekahkan tapi sudah tidak akan entah halanya ya Allah ini sedekahnya pulang gitu orangnya sudah nggak ada sudah meninggal ahli warisnya juga nggak ada ya semoga ini bisa diterima di akhirat sana gitu boleh gitu lagi silahkan duk materi pada oh iya nanti tak kirim baiklah tak kirim ya dan lagi silahkan Ustaz maaf ya kalau pengisapan dari dosa itu apa 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 sih namanya pembalasan dari dosa yang kita buat setiap orang membuat dosa apakah itu langsung diberikan peringatan atau nunggu akhir zaman nanti pada waktu penghitungan kalau di dunia itu terserah Allah kalau di dunia terserah Allah mau dibercepat nanti setelah udah meninggal gitu ya terserah Allah itu terus kita yang kita rasakan kalau itu sudah diampuni misalnya gitu atau diberikan perasaan gitu ya Allah mungkin pemurka kan kita kadang-kadang berasa juga ya itu gimana iya makanya Allah merahasiakan ampunannya kepada hambanya agar apa agar kita gak pernah berhenti kita ampun ya Allah merahasiakan ampunannya agar kita terus minta ampun gitu iya tiap hari beristighfar gitu dan Allah merahasiakan murkanya agar kita tidak pernah putus asa gitu ya sebesar apapun dosa kita Allah akan mengampuni bisa mengampuni ya asalkan kita terus ya penghitungan dosa itu sejak dari kita akhir balik ya iya betul Allah betul Allah betul alim jadi setiap saat itu kita harus perbaikan 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 iya betul terutama dengan memperbanyak eh memperbaiki kualitas ibadah kita kualitas hati iya ya hati ya terutama ya memang beloknya nih iya niatnya sholat saja diganggu terus ya iya melencong terus awalnya udah khusus perasaan gitu ya eh tiba-tiba aja ilang iya betul itu itu belum bersih hati ya kalau seperti itu iya salah satunya itu kemudian kedua ya karena belum paham juga dengan yang dibaca artinya artinya apa iya kalau kita sholat sambil memahami apa yang kita baca itu sudah khusus itu sudah khusus ya kadang-kadang terbaca juga tulisan itu ya tulisan yang dibaca itu ya itu gampang banget terganggu silap gitu kan menurut itu tau-tau mana gitu makasih Ustaz ya ya sama-sama tidak 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 ada lagi sudah satu lagi nih mungkin kita sering ngalamin ketika kita sholat bahkan kita sering lalai juga itu tidak bahkan kita ingat bacaannya apakah sholat kita itu diterima atau tidak gimana suaranya gak jelas ini ini karena kita menemukan apa kita sholat itu kita lalai walaupun dalam badan sholat bahkan kita sholatnya gak ingat Allah bahkan ingat bacaannya gitu sholatnya sudah terima atau belum ya kardirianya kardirian sholat kalau kita sholatnya ingat bacaan gitu gak ingat Allah ya ingat ingat Allah dan ingat bacaan itu ingat Allah dan ingat bacaan itu dua-duanya kalau sampai sekarang belum ya harus terus dilatih terus dilatih karena kan tiap hari kita lima kali kan itu harus terus dilatih terus itu Pak ya ada pertanyaan silahkan ya cukup ya Alhamdulillah Alhamdulillah tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta ta'firullah wa tulu alaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati